Partai PDI Perjuangan memiliki kans besar untuk dapat merebut kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Karangasem pada pemilu 2024 ini. Berdasarkan hasil penghitungan sementara, Partai Moncong Putih itu berpotensi merebut 15 kursi legislatif periode 2024-2029. Bahkan, tak menutup kemungkinan PDI Perjuangan bisa menambah raihan kursi di Dapil 4 dan 1. Berdasarkan penghitungan suara sementara di internal PDI Perjuangan Karangasem, potensi raihan 15 kursi tersebut masing-masing di Dapil 1 Karangasem yaitu Pura Arnawa, Sri Winarti, Newcomer, dan Ikomang Sudante, Newcomer. Dapil 3 manggis yang potensi lolos yakni Iwayan Sunarte dan Made Ruspita. Kemudian Dapil 4 Selat, Rendang, dan Sidemen yang prediksi lolos yaitu Iwayan Swastika, Wayan Sumatera, Putu Sriyani, dan Wayan Merta Sukadana. Dapil 5 Abang, Wayan Geden, Ketut Suwardana, dan Nekade Yulita, Newcomer. Dapil 6 kubu yakni Iketut Rukiana, Newcomer, dan IGD Parwate. Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan IGD Dana belum bisa memberikan pernyataan secara pasti meskipun PDI Perjuangan berpotensi merebut 15 kursi DPRD Karangasem. Kendati PDI Perjuangan berpotensi merebut 15 kursi Dewan Karangasem, PDI Perjuangan kemungkinan gagal memenuhi target kursi di pemilu 2024 ini. Pasalnya PDI Perjuangan Karangasem menargetkan mampu mendulang sebanyak 22 kursi DPRD Karangasem.